Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua Berjumpa kembali dengan saya di channel ini Di video kali ini saya akan berbagi tutorial tentang Cara membuka kembali tab google chrome yang sudah tertutup Nah biasanya Google chrome yang kita buka yang banyak ini Ini berbagai macam link yang sudah menurut saya sangat penting Dan harus saya simpan seharusnya ya Tetapi karena sesuatu dan lain hal Mungkin saya salah klik ataupun laptop saya tiba-tiba hang Dan mengharuskan google chrome ini harus ditutup Dan tentunya saya tidak bisa menyimpan link-link yang sudah saya anggap penting ini Nah bagaimana caranya Supaya ketika kita membuka google chrome Link-link yang sudah kita buka ini akan tampil kembali Caranya sangat mudah sekali teman-teman ya Tapi sebelum lanjut Seperti itu kan bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini dan belum berlangganan Silahkan klik tombol subscribe nya Dan aktifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video menarik lainnya Baik kita mulai teman-teman Nah sekarang saya akan menutup aplikasi google chrome ini ya Saya close Saya close semuanya Nah tentunya link-link yang sudah terbuka tadi tidak bisa saya kembali ke link tersebut Nah supaya saya bisa kembali atau bisa membuka link tersebut caranya seperti ini Kita buka lagi google chrome ya seperti biasa Nah tampil seperti ini Nah silahkan di keyboard itu tekan ctrl shift T Ingat ya ctrl shift T Nah sehingga setelah kita menekan tombol itu semua link yang sudah kita buka tadi Akan otomatis terbuka kembali Itu teman-teman ya Jadi teman-teman yang suka mengalami masalah seperti ini Tidak perlu khawatir lagi ya Karena dengan menggunakan tombol ini Kita sudah bisa masuk kembali ke link yang sudah kita buka tadi Nah seperti ini Jadi langkahnya berhasil Oke teman-teman sekiranya ini tutorial singkatnya tentang Cara mudah membuka kembali tab google chrome yang sudah tertutup Atau google chrome yang sudah kita tutup Dan kalau ada yang masih bingung bagaimana caranya Silahkan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar video ini Dan silahkan share video ini ke sosial media masing-masing Supaya semua bisa merasakan manfaat dari tutorial ini Terima kasih atas waktunya untuk menonton Kita bertemu di tutorial berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh